Intro Oke guys Welcome to my channel Miserico Channel Papua Terima kasih buat kamu semua yang sering-sering Mampir ke sub channel Selamat datang Selamat menyaksikan juga buat kamu yang baru Pertama kali lihat sub video Sub vlog di sub channel ini Miserico Channel Papua Kali ini saya mau review Buku karya Seorang perempuan Papua Digadang-gadang Dan mungkin sebagai Novelis perempuan Papua pertama Ini bukunya Ya mungkin ada yang sudah tahu Mawar hitam tanpa akar Ini adalah buku karya Aprila Wayar Dia seorang perempuan Papua Yang mulai menulis debutnya dengan Buku ini Mawar hitam tanpa akar Dia sendiri dengan usaha kerasnya Berhasil Masuk ke dalam Kandidat atau para Finalis 15 besar Ubud Writers and Readers Festival Tahun 2012 Karyanya ini sendiri baru pada Tahun 2002 Eh Tahun 2009 Yang saya pegang ini Buku cetakan keduanya Yang diterbitkan tahun 2013 Oktober 2013 Nah Buku ini sendiri Berkisah tentang Keluarga Kelas menengah Di Papua Letarnya di Papua Di Jayapura Dan mengambil Konflik antara Seorang ibu Dan anak Di tengah juga Konflik-konflik Percintaan lainnya Jadi Saya bilang saja Sebut saja Kak Caprila ya Jadi Kak Caprila Dalam menulis buku ini Itu Menurut saya sangat Apa Sangat baik sekali Karena disisipkan dengan Dinamika Situasi politik Bahkan dikisahkan juga Sedikit sejarah-sejarah Tentang Papua Tapi juga Kondisi real Dan fakta-fakta Tentang Papua Pada waktu itu Di sekitar Tahun 2000-an itu Dan Romantisme Antara Si Ana Itu adalah tokoh Utama dalam buku ini Juga ada Michael Saudaranya laki-laki Saudara dari Ana Ada Tom Istrinya Ana Ada anak mereka Tom dan Ana Yang namanya Millie Terus ada ibu Ana dan Michael Nah Satu yang unik juga Di buku ini Selama saya Sepanjang saya baca buku ini Tidak dikatakan bahwa Ana dan Michael Itu saudara kembar loh Jadi kalau ada yang baca tuh Mungkin ini 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 dari 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 si penulisnya Sendirnya juga ya Bagaimana Menggambarkan hubungan Antar tokoh Yang ada dalam buku ini Itu menurut saya Cukup unik Begitu Jadi Si Ana itu Justru Dalam buku ini Kan diceritakan Mulai dari aku Terus dari Selalu pakai tokoh Aku itu Jadi Si Ana ini Dalam penjelasan Cuma bilang Kalau Tom itu Adalah saudaranya Yang dimana Ana tuh lahir Berapa saat Setelah Si Michael Berarti Michael tuh Sudara kembarnya Jadi Konflik di dalam buku ini Tergambarkan dengan Sangat jelas Dimana Ana dan Saudaranya Michael itu Tidak pernah tahu Siapa ayah mereka Disamping itu juga Ana dan Tom Yang kemudian Ada Ada orang ketiga Di antara mereka Tapi ending Dari buku ini sendiri Itu Cukup Cukup dramatis ya Cukup mellow Dimana Akhirnya Ana harus meninggal Karena Sakit Karena sakit Gagal genjal Yang dideritanya Dan itu Cukup Cukup Mengharukan Tapi juga Yang buat saya Sedih Di dalam buku ini Adalah Dimana Ibu dari Ana dan Michael Itu menceritakan Tentang Kisah mereka Tentang Siapa sebenarnya Bapak Dari Ayah dari Ana dan Michael Saya kira juga Penulis Membiarkan itu Menjadi Bukan menjadi Sebuah tanya Tapi orang bisa Menginterpretasikan Itu sendiri Kalau menurut saya Pribadi Kenapa dia jadi Mawar hitam Tanpa akar Karena Tom Mencintai Ana Yang Yang Apa adanya Begitu Ana sendiri bahkan Tidak tahu Ayahnya siapa Dan ternyata Mama juga tidak tahu Ayahnya siapa Karena ternyata Mamanya Mamanya Ana Dan Michael Itu adalah Korban Kekerasan Atau korban Pelanggaran HAM Waktu Lalu-lalu Di Wamena Itulah Kisah konflik Itu Yang digambarkan Dalam buku ini Sehingga Cukup mengharukan Bahkan dimana Michael juga sendiri Mendapatkan kekerasan Jadi Buku ini tuh Tidak hanya Menggambarkan Soal romantisme Tom Ana dan Ininya Dan keluarganya Tetapi juga Menguak Beberapa tabir Dengan Tulisan yang Tulisan yang ringan Melalui Buku novel ini Orang bisa tahu Perspektif Perspektif HAM Di Papua Itu seperti apa Perspektif Korban Itu seperti apa Yang ternyata Bukan hanya Juga Kemamanya Saya Tapi sampai Anaknya juga Merasakan Itu Kekerasan Itu Dampak Dari kekerasan Atau Pelanggaran HAM Yang terjadi Itu Juga membuat Anak-anak itu Tumbuh jadi Seperti itu Konflik batin Kayak gitu Ya menarik ya Membahas Buku karya Aprila ini Jadi Mungkin ada juga Yang bingung Ini Atau penasaran Bagaimana Tom Dan Ana itu Bertemu Jadi Tom dan Ana itu Bertemunya di Jogja Jadi ada dua latar Kisah nih Ada Latar kisah lagi Sorry Ada dua latar Tempat Ana dan Tom Itu bertemunya di Jogja Jadi Ana baru Waktu masuk kuliah Terus si Tom itu Sudah masuk Semester-semester Akhir Tapi juga Aktif sebagai Apa Di gerakan mahasiswa Karena pada Waktu itu Digambarkan mereka 95-96 Di mana Usaha-usaha Untuk menembangkan Orde baru Sangat gencar-gencarnya Mereka kemudian Bertemu Berteman Dan akhirnya Kemudian memutuskan Untuk menikah Dan bla 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 Dan selanjut Selanjutnya Akhirnya mereka Punya anak Yang namanya Mili Menariknya Ana tertarik dengan Aktivisme Aktivisme Atau menjadi Sangat aktif sekali Tertarik dengan Isu-isu Papua Pelanggaran ham Dan lain-lain Itu karena si Tom Nah si Tom Nah si Tom juga Di kisah ini Sebagai seorang reporter Jadi kalau di buku ini Kemudian mengisahkan Beberapa kejadian nyata Itu karena Diambil perspektifnya Itu dari si Tom Yang adalah Seorang Reporter Jadi Seperti misalnya Ada sedikit cerita Dan kisah Yang memang fakta Seperti Kematian Arnold Terus Kematian Taisilwa Yang kemudian Dikisahkan bagaimana Temannya si Tom Dan Ana Yohan Yang dari Jogja Jauh-jauh kesini Hanya untuk Mengambil data Atau Membuat Riset kecil-kecil Nah pokoknya Bagi tentang Kematian Taisilwa Tetapi juga Ada kisah Pada saat Buku ini Ditulis Itu digambarkan Memang itu Kejadian nyata juga Misalkan penyerangan Polsek Abe Pura Pada waktu itu Yang kemudian Membuat Beberapa kejadian Beruntun Nah Di buku ini kan Dijisahkan Tom dan Ana Tinggalnya di sekitaran Pasir 2 Di Besji Nah dan Bagaimana Anaknya yang baru lahir Si Mili itu Kemudian akhirnya Kaget-kaget Terbangun Karena bunyi tembakan Yang beruntun Terus terjadi Dan itu memang Kejadian nyata Ada baku tembak Di Besji Di sekitaran Pantai Itu Visata itu Dan kemudian Digambarkan dengan jelas Di dalam buku ini Kejadian Kejadian-kejadian Yang Memang Fakta Itu kemudian Digambarkan dengan Sangat gamblang Di dalam sini Situasi mencekam Seperti itu Jadi Ya Campur aduk lah Jadi Memang perjuangan penulis Cukup Saya yakin juga Perjuangan penulis Untuk menulis buku ini Ya kami sebagai Anak Sorry Kami sebagai Anak-anak Papua Yang mengapresiasi Sekali Mengapresiasi Tulisan ini Apalagi Buku ini Sebenarnya wajib Buat kalian yang Aktivis Itu wajib Untuk baca buku ini Atau Kalian yang Juga baru mau Belajar Atau Ingin mengenal Lebih tentang Papua Isu Papua Nah ini bacaan Yang ringan Tetapi juga Memberikan gambaran Yang cukup Komprehensif Dari perspektif Korban Dalam hal ini Orang Papua Buku ini sendiri Juga memberikan Banyak nilai-nilai Positif Nilai-nilai Moral Nilai-nilai Kemunusiaan Yang tersilip Di dalamnya Begitu ada Beberapa Yang saya garisbawahi Misalnya di halaman 69 Itu bagaimana Penulis menggambarkan Pentingnya Mengajarkan Tentang budaya Kepada anak-anak Terkait dengan Identitas Sebagai Orang Papua Disini dia bilang Bagiku Anak adalah Generasi penerus Sebuah bangsa Mengenalkan budaya Sendiri pada anak Menjadi penting Agar anak Tidak kelupa Pada budayanya Sendiri Aku tidak ingin Milih Malu terhadap Budayanya Budaya dan Jati dirinya Sendiri sebagai Perempuan Papua Di tengah arus Globalisasi ini Jadi menunjukkan Bagaimana Penulis itu Mencoba menitipkan Pesan-pesan yang kuat Di Satu Sisi lainnya Atau Pesan lainnya Yang sangat kuat Disini itu Ada di bab Nanti ada akan Perbab Ada bab Yang bagian Bahas tentang Michael itu Dimana Ketahuanlah Siapa Bapak dari Ana dan Michael Itu Ibunya sendiri Menjelaskan Siapa Ayah mereka Dan Di bagian ini Saya memang Sangat terharus Cuman Kata-kata Dari ibunya Yang Kemudian Dengan berbesar hati Mau memaafkan Dan menerima Kedua Buah hatinya Rasa sakit Hati Dan fisik Yang aku alami Tidak berarti Apa-apa Dengan Kebahagiaan Yang aku Peroleh Saat kelahiran Kalian Kalian adalah Pelita dalam hidupku Bahagianya Aku memiliki Kalian Aku tidak Pernah Mau lagi Mengingat lelaki Indonesia Yang telah Memperkosaku itu Karena Kalian adalah Miliku Dan karunia terbesar Yang diberikan Tuhan Dalam hidupku Kata ibu Mengakhiri Cerita panjangnya Jadi Di Di satu sisi Cerita ini Kisah ini Memberikan Gambaran Situasi Kondisi Dan korban-korban Pelanggaran Hamasa Masa lalu Yang mungkin Masih ada Sampai sekarang Di Papua Tetapi Di satu sisi lain Bagaimana mereka Kuat dan tetap Bertahan Berbesar hati Untuk menerima Situasinya itu Tapi juga Terus berjuang Untuk hidup Anak-anaknya Dan anak-anak punya Pun terus Berjuang Untuk bagaimana Bisa mempertahankan Hidup di tengah Di tengah Dan di 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 Dimana Semua masa lalu itu Pasti akan tetap Melekat ke mereka Jadi Di sini juga Ham mendapatkan pesan Tentang bagaimana Memaafkan Gitu Soal 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 Kemanusiaan Yang terbungkus Dalam sebuah Novel Karya Aprila Waryar Mawar hitam Tanpa Tanpa akar Ya Selain Karya Aprila Waryar Mawar hitam Tanpa akar Karya berikutnya Ini kan terbit 2009 Pertama kali Dan dicetek Dua kalinya Tahun 2013 Nah pada 2013 Itu juga Kaka Aprila Melaunching Bukunya yang Jadulnya ini Dua Perempuan Nah Kemudian memang Waktu itu saya hadir Dan saya sangat senang Sekali Antusias sekali Bisa dapatkan bukunya Langsung dari Penulisnya Ini Ini baru ya Masih disegel Karena memang Kemudian saya juga Jual buku Buku-buku ini Bisa kontak saya juga Comment Kalau memang Mau bukunya Masih ada stoknya Yang dua perempuan Terus yang berikut Ini novel yang Terbaru Baru rilis 2017 18 ya 2018 Ya 2018 Sentok Papua Ini juga tidak kalah seru Tidak kalah menarik Ini Karya yang Juga Buat generasi Papua Hari ini Ya wajib baca lah Yang ngaku aktivis Ya wajib baca lah Yang mau kenal Papua Ya wajib baca juga Sentok Papua Ini ceritanya Seorang jurnalis Yang Kerja underground Di Papua Dan saya sudah baca habis Cuman kalau mau Saya nanti akan buat Bisa request Mana yang saya harus review duluan Dua perempuan Atau sentok Papua Boleh lah Silahkan di komen Kalau memang mau Saya review Oh Ya Kalau mau juga Ini ada stoknya Bisa komen juga Kalau yang mau bukunya Bisa langsung komen aja Atau langsung kontak ke Facebook Ke halaman Miseriko Channel Papua Atau ke Booknet Cehepura Boleh dua-duanya Atau ke Facebook saya Miseriko Papua Miseriko Ohayutan IG juga bisa Miseriko Sentok Papua 2018 Baru ya Oke Bye-bye See you Next Episode Ot